Terima kasih. Terima kasih. Kamu yang baru menemukan channel youtube Andi Asil MS, jangan skip dulu ya guys. Support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih. Kali ini saya kepengen bertanya kepada saudara-saudara kita pedagang kaki lima. Apa sih yang mereka fikirkan ketika mendengar kata PPKM? Yuk langsung aja. Let's go. Halo. Halo. Ijin mbak? Iya boleh. Bantu sebentar. Boleh. BKM berarti pembatasan aktifitas. Tidak tahu. Lahan-lahan membunuh. Kami tarot ke datang akan mati. Lahan-lahan bergerak. Lahan-lahan membunuh. Dari tadi kan saya muter-muter nih. Iya bang. Nanyain. Apa sih kepanjangan dari PPKM itu? Oh. Kalau PPKM itu adalah pemberlakuan pembatasan kebiatan masyarakat. Harapannya cepat selesai. Biarkan ini seperti semula hidupnya. Ya harapnya kita kalau memang kita dapat bantuan gitu kan. Semoga PPKM-nya cepat berlalu. Biar kita semua bisa bertahan hidup ya Pak. Kayak hatilah. Kita masuk jualan walaupun juga PPKM. Kalau untuk mengurangin dampak Covid. Gak apa-apa sih. Kita bisa jualan online juga kan. Oh kakak. Oke. Terima kasih Mbak Elo. Saya masukin channel Youtube saya ya. Terima kasih Mbak Elo. Oh iya guys. Di saat aku sedang tanya-tanya dengan para pedagang. Aku mendengar seorang musisi jalanan. Sedang memainkan alat musiknya. Bagus banget. Yuk kita ajakin ngobrol. Let's go. Bisa kita ngobrol-ngobrol bentar Pak. Iya boleh boleh. Dengan abang siapa nih Pak. Abang Jaya. Abang Jaya. Iya. Abang Jaya sudah berapa lama ngamen Pak. Ya tahun 2000. 2005 lah. 2005 Bang ya. Iya. Memang dari awal ngamen itu sudah kayak gini. Pakai gitar pakai apa namanya harmonika. 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 Biasanya apa namanya warna lagunya. Maksudnya arah lagunya tuh. Genre nya. Genre nya. Bisa kaya wangfal, pop. Semua kita ambil. Oh. Ini mumpung sekarang suara lagi. Aduh gak bagus nih Bang. Lagi kena suaranya. Jadi gak bisa nyanyi. Jadi instrumen baik dulu. Oh berarti instrumen baik sekarang. Untuk sekarang ini nanti kalau udah bagus lagi nanti. Oh pantat abang gak nyanyi. Iya. Malah sih. Suaranya gak bagus. Lagi kena. Kalau ngamen ini kemana baik? Apakah disini baik? Sampai kemana? Kadang ada panggilan di kafe. Kadang ada orang-orang tahu. Kadang ada ajatan. Kadang kan kalau lagi kosong job tuh ya. Dari warung ke warung. Abang gak salah saya pernah lihat abang di kafe di seberang Unja Mendalo. Iya benar. KWN. Oh iya ya kafe itu kan banyak anak-anak. Kalau siang itu kan bawa anak kuliah situ ya. Sama dengan Bang Wan. Bang Wan aja. Tinggal kita di mana bang? Di belakang Jantos. Di belakang Jantos. Sekarang izin bang umur abang berapa tahun? Kurang aja. Wah 53. 63? Kelahiran di mana? 69. 67. Hei 67 lah. 67. Merti memang dari sudah dari dulu memang hobi nyanyi, hobi main musik? Iya. Merti sebenarnya dulu habis selesai sekolah. Ya pernah takdir mungkin ya. Celakaan. Celakaan kaki. Mobil. Oh mobil terus lanjut lah. Jadi pas ada di amputasi. Amputasi? Jadi kanan nih. Jadi ya cacat jadi gak bisa lagi. Pas penganian waktu itu semuanya lagi penerimaan pegawai. Udah, 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 udah ada del lah tinggal lagi. Maaf lah kalau dulu kan istilah itu masih ada wang amplop ya. Iya. Sekarang walaupun alam ini sawat lagi. Oh berarti pada saat itu abang pernah berkeinginan cita-citanya? Ya, bukan. Tadinya cita-citanya jadi peguinan abang ini. Sampai, eh, apa? Belum kesampaian cita-citanya karena kecelakaan tadi bang ya. Jadi mau nak mau untuk menghidupi keluarga dengan cara beginilah lagi. Yang ada, yang ada kalian yang ada kan. Anak sudah berapa bang? 8 bang. 8 bang? Nah, seolah. Alhamdulillah 5 udah selesai semua. Tinggal 3 lagi binaan saya. Tinggal ya. Berarti abang ini aslinya mana bang? Jambi. Oh, Jambilah. Jambilah. Lahir dulu diurni. Oh, kelahiran murni. Kelahiran murni. Jadi, pindah ke MC Mayang. MC itu tanah kitab dulu. Oh. Tapi, saya perhatikan abang ini dari kejauhan, memang ini bukan musisi biasa nih. Bukan hanya sekedar ngamen-ngamen biasa. Saya lihat dari style, dari takutnya abang main harmonika, sepertinya memang hobi dari lama ini abang. Kalau pendidikan dikasih orang tua. Oh, orang tua. Kalau orang tua itu harmonika ini orang tua. Kalau ini otodidak. Kalau gitar, otodidak. Gitar, otodidak. Kalian dari lain sama kawan, belajar sama kawan. Ada nggak sih musik favorit abang kalau mbamanya lagi... Lompah. Hah? Lompah. Lompah. Saya bisa dengar satu instrumen aja. Abang kan lagi suara lagi nggak enak. Saya pengen dengar sedikit aja. Boleh. Satu lagi. Ini izin bang, saya tayangin di konten Youtube saya bang. Boleh bang. Nama konten Youtube-nya Andi Asriel NS. Andi? Andi Asriel NS. Oke. Sama-sama. Nanti saya buka. Siap. Oke. Nggak usah panjang-panjang. Satu setengah aja nggak apa-apa. Satu rep boleh. Satu setengah aja. Terima kasih. 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 Terima kasih.